Dua ibu rumah tangga berinisial AD dan DP warga Kabupaten Kaur ini terpaksa berurusan dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur. Keduanya kedapatan diduga memiliki satu paket kecil narkoba jenis sabu. Tersangka AD 32 tahun dan DP 44 tahun ini diamankan selasa 26 September 2023 lalu. Selain mengamankan keduanya, polisi juga mengamankan barang bukti satu paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram dan dua unit handphone milik tersangka. Pasca penangkapan dua IRT itu, Minggu 24 September 2023 lalu, anggota Satres Narkoba Polres Kaur juga berhasil mengamankan dua pria yakni HS 33 tahun dan SR 39 tahun. Dari tangan HS dan SR ini, polisi mengamankan tiga paket diduga narkoba jenis sabu, serta satu unit sepeda motor tanpa pelat dan sebilah senjata tajam. KBO Satres Narkoba Polres Kaur, Aibtu Jumidil menyampaikan tersangka HS dan SR membeli barang haram tersebut di daerah Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dua IRT yakni AD dan DP mendapatkan barang terlarang itu di daerah Padangguci, Kabupaten Kaur. Pelatku mengarahkan bahwasannya barang bukti tersebut milik dari Sabran, Desa Murasau, Kesempatan Murasau. Untuk keterangan dari Sabran, bahwasannya barang tersebut dibeli di Sadaun Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp2.400.000. Kemudian untuk kejadian yang kedua, yaitu RB yang kedua itu pada tanggal, pada hari selasa, tanggal 26 September 2023, sekiranya 29.00.